Kurang dari 100 orderan pertama itu masih gratis atau tidak dikenakan biaya admin Jadi berbayar ini itu setelah orderan ke 100 nantinya akan dikenakan biaya admin Yang akan dipotong langsung dari orderan penghasilan yang kalian dapatkan Mempromosikan secara gratis dari produk itu Jadi tanpa ngiklan pun itu bisa laku Dan itu work kalau di aku Dan sepengalamanku ya laku-laku aja gitu Walaupun kayak cuma diatur deskripsinya di edit dan diatur namanya itu diubah Terima kasih sudah klik video Alfie Mukusuru and happy watching Hai semuanya terima kasih sudah mengklik video Alfie Mukusuru Buat teman-teman yang baru aja mampir atau gak sengaja lihat video ini di beranda teman-teman semua Kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di Youtube channel Alfie Mukusuru Ada tentang cara jualan online di e-commerce Tetapi ketika teman-teman itu mendapatkan kurang dari 100 orderan pertama itu masih gratis atau tidak dikenakan biaya admin Jadi berbayar ini itu setelah orderan ke 100 nantinya akan dikenakan biaya admin yang akan dipotong langsung dari orderan penghasilan yang kalian dapatkan Jadi kalau semuanya masih baru masih awal-awal dan orderannya itu belum sampai 100 itu masih gratis dan tidak dikenakan biaya admin sama sekali Apakah berjualan di Sopi masih menguntungkan? Untuk populasi masih menguntungkan karena kita gak perlu yang memberikan biaya sewa toko Gak kena biaya admin tadi Kalau semuanya sudah di atas 100 orderan kan udah kena biaya admin Nah itu masih menguntungkan tidak? Masih Karena dimana jualan pun itu pasti kena biaya admin sekarang Di TikTok sekalipun yang kemarin katanya itu gratis dan tidak dikenakan biaya admin Tetap dikenakan biaya admin sekarang ya Kalau awal-awal kan gak ya itu namanya bakar uang atau promosi Untuk selanjutnya ke depannya itu pasti kenakan biaya admin Kalau enggak kita harus berpikir juga biaya operasional dari e-commerce itu dari mana Kalau tidak dari biaya admin yang kita bayarkan Sama hanya kalau kita tuh jualan offline itu kita perlu yang namanya nyewa toko Atau nyewa roko sebagai tempat berjualan Ya simpelnya seperti itulah Untuk harga yang kompetitif itu yang bagaimana sih? Nah untuk mengetahui harga yang kompetitif Itu teman-teman perlu yang namanya riset harga pasar Dengan membandingkan harga dari pesaing Agar nantinya teman-teman bisa menentukan Contoh katakanlah kompetitor itu memberikan harga sebuah produk itu Rp35.000 Teman-teman bisa di tengah-tengah dari harga pasar tersebut Katakanlah berikan diskon sebesar Rp2.000-Rp3.000 Agar bisa bersaing dengan kompetitor Apakah itu bisa memengaruhi penjualan? Ya benar dan itu teman-teman bisa coba untuk membuktikannya Karena aku juga gitu sih Walaupun cuma dikasih diskon Rp1.000-Rp2.000-Rp3.000 itu sangat berpengaruh banget Pertanyaan dari Ligit Ifwandi Apakah produk yang kita upload harus konsisten? Kak, produk acakan apakah berpengaruh? Baju, kue, peralatan rumah? Nah, ini sangat berpengaruh sekali dan kita memang harus konsisten untuk upload produk Nih, usahakan itu spesial ya Produknya itu khusus Itu lebih menarik karena biasanya customer itu mencari produk spesifik dalam satu toko Katakanlah baju muslim gitu Itu kan ada kerudung, ada manset, terus kemudian ada baju, ada peci, ada sejadah, mungkin ada lain-lain Kalau semuanya ketika jualan itu dalam satu produk, satu khusus gitu ya Itu sangat menarik karena terlihat sangat profesional Kalau semuanya ada jualan baju muslim, tiba-tiba kemudian ada makanan di sana Kalau semuanya ditambah kue, peralatan rumah itu sangat tidak profesional Walaupun harganya kalau semuanya dimurahin dari harga pasar itu tetap akan laku Tapi itu terlihat tidak profesional Untuk konsisten upload produk itu bisa diupayakan dengan menambahkan variasi-variasi produk lainnya Agar teman-teman itu bisa melihat produk mana yang paling diminati oleh customer Dari Irda Merianti, Kak, di Shopee kan ada keterangan harga Rp14.000-Rp20.000 Itu emang dari pengaturan Shopee-nya atau dari kita ya, Kak, terima kasih Itu ada di variasi produk Di variasi produk itu kita bisa menambahkan variasi harga Dari harga Rp14.000-Rp20.000 tadi Dan itu bisa teman-teman sesuaikan dengan harga jual teman-teman semua Contoh katakanlah produknya dari harga Rp100.000-Rp200.000 Itu bisa ditambahkan di sana Nanti akan aku praktekan biar teman-teman paham Dari Bella Moji Kak, kalau yang bayar jasa Shopee itu dipotong pada saat produk kejual apa gimana ya Cek di bagian orderan ya Di sana itu dipotong jika produk sudah kejual, sudah diterima dan penghasilannya akan masuk ke dana kita Di rincian orderan, di sana sudah dijelaskan juga Kayak biaya admin untuk gratis ongkir ekstra jika teman-teman itu ikut gratis ongkir ekstra Atau dipotong cashback ekstra jika teman-teman ikut program cashback ekstra Jadi disesuaikan dengan program yang diikuti teman-teman semua Dan pemotongan komisi ini atau biaya admin ini Itu biasanya jika teman-teman sudah melewati 100 orderan pertama di Shopee Kak mau tanya, kalau ada pesanan masuk tapi kita tidak aktif Itu kan pembeli bisa aja langsung membatalkan pesanan tanpa harus minta persetujuan dari kita Ada nggak cara mengkonfirmasi pesanan otomatis biar kalau kita nggak aktif pun pesanan sudah langsung dikemas Dan jika pembeli membatalkan pesanan itu harus persetujuan kita Mohon jawab Sejauh aku tahu itu belum ada Jadi ketika ada orderan yang masuk kita harus segera memproses atau paling nggak langsung klik atur pengiriman Dan itu tidak ada yang secara otomatis terkonfirmasi bahwa kita sudah mengatur pengiriman Dan juga kita sudah memproses pengiriman atau memproses orderannya Itu nggak bisa Jadi kita harus selalu stand by dan fast response di Shopee-nya Dari Kiran Azarin Kak, untuk upload produk, produknya harus beda semua atau nggak apa-apa jika sama? Kalau semuanya itu masih dalam satu jenis itu nggak apa-apa Katakanlah tadi yang baju muslim itu baju muslim gitu kan Gak mis Terus kemudian kita mau menambah produk peci, sajadah Terus kemudian baju koko muslim pria itu masih nggak apa-apa Jadi ya nggak ada salahnya untuk mau nge-upload produk lain yang sejenis Dari Ardo Zafari Kak, kalau kita upload foto 5-10 kali berulang-ulang Dengan produk yang sama, apa bisa kak? Misal saya ada 5 produk dengan 5 merek berbeda Terus saya upload setiap hari dengan 5 produk terus berbeda itu Itu-itu aja, itu apakah masih bisa? Usahakan tuh jangan nanti karena masuk ke spam produk Kalau spam produk nantinya akan dihapus beberapa produk yang sama Kecuali teman-teman itu mengakali dari 5 produk itu warnanya beda Teman-teman bisa mengakali dengan menambahkan nama warnanya di judul produk teman-teman semua Aku pernah bahas juga dan itu work untuk dilakukan Tetapi harus hati-hati dalam pembelian nama agak terlihat beda Dari Basit Nusan Assalamualaikum kak, saya baru buka toko dan belum ada pembeli selama 7 hari terakhir Itu gimana ya kak? Caranya buat mengaktifkan garis ongkirnya Untuk mengaktifkan garis ongkir, aku udah pernah bahas Nanti aku kasih linknya di bawah Agar teman-teman bisa tahu cara mengaktifkan gratis ongkirnya gimana Dari Erlail Agung Hai kak, mau tanya Kalau kita update produk, misal edit judul atau deskripsi Itu otomatis sama aja kita naikkan produk ya? Bener gak? Bener Dan itu bisa jadi Bisa jadi apa bener ya? Kayak bener deh Karena biasanya aku walaupun gak upload produk Aku cuma kayak menambah deskripsi Mengubah nama, mengoptimasi namanya Terus kemudian aku naikkan produk Itu sama aja kita kayak mengpromosikan secara gratis dari produk itu Jadi tanpa ngiklan pun itu bisa laku Dan itu work Kalau diaku Dan sepengalamanku ya laku-laku aja gitu Walaupun kayak cuma diatur deskripsinya di edit Dan diatur namanya itu diubah Dari Rahayu Halo kak, aku mau tanya dong Kalau misal kita mengaktifkan fitur gratis ongkir ekstra Starseller Starseller Dan lain-lain Apakah ada biaya adminnya? Misal kalau ada biaya adminnya Pihak Shopee memotong dari produk jualan kita Apa dari keseluruhan penghasilan penjualan kita? Dan tolong kasih tau fitur-fitur yang tidak ada biaya adminnya Mohon bantuan jawabannya Makasih Nah, untuk fitur gratis ongkirnya Dan juga starseller itu ada biaya adminnya Teman-teman bisa cek ketika dapat orderan Itu di sana di paling bawah itu ada perhitungan komisi Atau biaya admin untuk Shopee Dan itu tergantung juga berapa persennya itu dari program yang teman-teman ikuti Dan itu biasanya dihitung dari keseluruhan penghasilan penjualan dalam satu kali transaksi Untuk fitur-fitur yang gratis itu biasanya yang teman-teman semua bikin sendiri Contoh katakannya voucher ikuti toko Voucher promosi potongan dari penjual Tapi kan itu sama saja kita kayak mendiskon secara langsung Dan itu kita sudah perhitungan dengan berapa keuntungan yang kita dapatkan dari produk ini Dari Baik Jamilatul Aini Assalamualaikum Kak Mau nanya dong Mohon dijawab ya Satu HP apakah bisa untuk daftar 2-3 akun Shopee? Apakah setiap akun harus beda nomor HP? Terus apakah satu KTP bisa untuk daftar lebih dari satu akun juga? Terima kasih banyak sebelumnya Satu HP, satu akun itu lebih aman Dan satu KTP untuk satu akun saja Kalau semuanya punya dua akun dan KTPnya beda itu bisa Tetapi hanya digunakan untuk jualan saja Tidak digunakan untuk beli Contoh katakanlah bahwa punya dua akun nih Yang pertama akun jualan dan untuk beli Yang kedua ini akun hanya untuk jualan Dan jangan digunakan untuk beli Karena nantinya akun yang satu ini Yang baru, yang nomor dua Akan dihapus atau dibekukan secara permanen Karena itu melakukan salah satu pelanggaran dari Shopee Mini haul Shopee Permisi Kak, kalau mau buka toko di Shopee Untuk pemula kira-kira bagaimana strategi untuk stok barang dan lain-lainnya Kalau dropship itu juga maksudnya gimana Kak? Kalau dropship itu jualan tanpa modal Teman-teman ambil aja dari supplier Terus kemudian menyeleksi supplier up Mana yang kira-kira amanah Dan untuk strategi stok barang Aku penajaran juga Upload aja produk dari supplier itu Mana yang sekiranya itu laris Dan di order berulang oleh customer Nantinya selanjutnya teman-teman Boleh nyetok dari supplier produk yang laris tadi AD Solihudin Mau tanya dong Kak Kalau mau aktifin jasa kirim Grab Express Instant Grab SEMD Itu metodenya gimana? Cara bayar pelanggan ke kitanya Kalau sistemnya COD Jadi kalau mau aktifin jasa kirimnya Itu bisa klik di bagian pengaturan toko Di sana ada pengiriman atau kurir jasa kirim Teman-teman bisa cek Terus kemudian diaktifin aja Diklik gitu ya Nanti akan berganti status menjadi on atau aktif Untuk sistem COD ini Kita membayarkan kepada kurir Kurir nanti akan bayar ke admin di counternya Dan penghasilannya di Shopee itu Akan langsung cari kepada kita Dan gak harus kurir di suatu tempat itu Datang ke tempat kita untuk membayar Mungkin itu dulu ya Karena ini masih banyak banget Pertanyaan-pertanyaan dari Shopee Seller Kita akan bahas di next time Karena ini kayaknya durasinya terlalu panjang Mungkin itu untuk kali ini Jika teman-teman masih ada pertanyaan Boleh banget tulis di kolom komentar Nanti aku akan bahas di next time Jika video ini bermanfaat Silahkan share ke orang seter kalian Jangan lupa juga subscribe Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Keep sharing Semoga bermanfaat And see you next time Sub indo by broth3rmax